Tempat top-up yang paling murah, aman, dan berani ngasih jaminan garansi 10x lipat ya cuma lapak gaming. Ayo top-up, Genshin Impact, dan game favorit lainnya di lapak gaming. Dijamin aman dan pastinya menang banyak. Harganya murah banget. Ditambah lagi, sering ada lho di skon besar-besaran dan juga event menarik lainnya. Setiap kalian top-up akan mendapatkan 1 buah token yang bisa kalian mainkan di event lapak gaming Spin Arena. Kalian berkesempatan lho mendapatkan hadiah menarik seperti mobil dan hadiah lainnya. Cek link di deskripsi dan buruan top-up di lapak gaming. Dijamin aman, garansi 10x lipat, dan pastinya menang banyak. Halo guys, welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, akhirnya nih ya, Spiral Abyss udah reset, udah masuk ke Abyss 4.6, yang dimana musuh lantai 11 dan juga 12 sudah berubah temen-temen ya. 9 sama 10 udah gue beresin, jadi di video kali ini gue pengen testing-testing aja. Walaupun udah pasti full star anyway ya, untuk lantai 12-nya. Di sini kita cek dulu, ada Trio Magu Kenki, ada Veteran Wind Operatif, ada Frost Operatif, Maidan, Kairagi, Fatui. Ruangan 2 ada Kopelius, suaminya sekarang ya, yang di tengah. Kemudian juga bawahnya ada Abyss Lector, bawahnya ini ada, atau di bagian 3-nya, ruangan 3-nya ada, uh banyak banget ini coy. Gila, ruangan 3-nya banyak banget ini, bisa 3 wave, 4 wave apa nih ya. Ini banyak banget nih. Bawahnya Incutis Baptiste, Invoker of Lampros and Fulmination ya. Gue pasti bingung pake tim apa, cuman gue bakal mulai dari lantai 11 gitu ya. By the way, untuk Toko Paimon udah reset, karena baru masuk bulan baru, jadi jangan lupa kalian ambil nih ya. Ntar gue pengen gacha juga di livestream, semoga bisa memulangkan C1 Arlecino gitu ya temen-temen ya. Kita langsung mulai aja, lantai 11, cuman biar cepet aja nih ya. Biar cepet aja ini, gue pengen pake 2 karakter aja lah ya. Soalnya kadang-kadang bingung gitu pake karakter apa ya. Jadi kita pake 2 karakter aja nih. Dua karakter yang lagi panas-panasnya ya, maksudnya lagi bagus-bagusnya gitu sebagai DPS gitu ya. Arlecino dan juga New Villeto. Gegeco, waduh. Bantai-bantai terus, sakit banget cuy. Kamu mau nyerang-nyerang saya ya? Sakit banget cuy. Ya kali. Tapi Kazuo gue mau mati aja. Taka-dua ada Ares, semuanya easy bro. Nah sekarang ini, duo naga ya. Yang satu naga beneran, yang satu naga-nagaan nih. Aduh, kita coba nih. New Villet sama Jonglai. Dua karakter yang sangat lucu ya. Kalau misalkan kita bayangkan mereka ada di satu tempat yang sama. Karena naga itu musuhan kan? Satu Arthorn, satu naga gitu. Bagaimana caranya? Naga, real naga dari Tevan. Dragons of Rain. Bisa akrab sama Arthorn gitu. Gak ada sejarahnya cuy. Apep aja mau benji-benji menang hidup. Iros. Ini damage dua kecil karena pake weapon ini kocak. Pake weapon BP ini, sacrificial jet. Gak lama ininya, apa namanya, gak dapet buffnya. Itu harus lima detik Ovil. Tadah, andai ya waktu itu gue dapet ya weapon signature-nya New Villet. Jadi enak buat solo-solo. Oke lanjut lagi. Tunggu dulu berapa detik, gak usah sih ada tiga anime. Gak usah sih dapet. Tunggu dulu, panas, 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 panas. Kingポcero. Freud. Kengen. Ha! Ha! Lu nua namanya. Kase no. Kase no. Kumomo Yukugo-foto. Ya. Kawan Barcelona. Aet. Ha kamu bawah ya. Hei! Ba met ya- Permanen gitu loh, Pyro Invisnya kayak permanen banget cuy Udah gitu tuh tidak hilang lagi GG co Gak hilang-hilang kalo kita off-field gitu Pyro Invisnya gak hilang cuy GG ini Selama ada bomb of life Bantai terus Dia bakal lebih sakit kalo gue off-field dulu 5 detik ya nih Satu Dua Tiga Empat Lima Nah baru sakit nih Biasalah tuh 33 ribu ini sekarang Buff Carpe Buff lagi Si kocak punya shield jadi keras ya Dikrabah saja bro Oke Easy-easy ya 11 mah easy lah Gak ada cok Belum di sejarah Genshin Impact 11 susah Mencuali waktu 1.0 ya Karakter pernah belum jadi kocak tuh Wah ini mah akan Arnecino banget cuy Parak pak 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 Jauh dulu dah biar aman nih Wah ngering Tunggulah 5 detik Emang begini buff sacrificial aja Itu yang harus mewajibkan nge-terotasi untuk beberapa detik Tidak ada yang terbar Tidak ada yang terbar Tidak ada yang terbar Tidak ada yang terbar Apakah Fira bisa dibawa ke episode 12 Gak tau tuh Gimana ya 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 gelinya nyuvirat ku kalau misalkan solo begini tak ada furina kayaknya nggak bukan apa-apa nih sekarang 12 nih ya kita bakal coba langsung racik timnya tapi di sini gua bingung nih guys kira-kira pengen pake tim mahal peti murah gitu ya kayaknya tim yang murah-murah aja deh ya maksudnya pake weapon bintang 4 bintang 3 biar kalian tuh pada rilet gitu sama video gua asibangka lama kazuha nya c2 pakai signatur jadi mungkin gua bakal racik dulu nih tim yang sekiranya rilet lah buat kalian sangat-sangat rilet jadi enak juga kan buat ditonton jadi friendly for everyone gitu cuy ya kita bakal coba racik dulu ya Oke kita mulai saja sepertinya aku akan memakai dua karakter yang lagi hot-hotnya gitu ya biar adil kita pakai di abyss 4.6 kali ini gitu ya biar nggak berantem lagi gitu apalagi fans-fans nya gitu ya atasnya kita bakal pakai Arie Cino bawahnya pakai hutau gitu ya tapi di sini Arie Cino nya bakal bermain di tim melt bareng bernet kemudian juga ada rosaria dan juga kaya bawahnya main hutau funerational gitu ya bareng nyalan bareng Xinqiu dan juga bareng Xiangling semoga sih easy-peasy ya ini gue belum test juga musuhnya seperti apa temen-temen uh CR CRM cuy mantep cuy ini tuh musuh musuhnya apa ya awal ya gua lupa sih coba dulu aja deh Riema Guken ki itu ada triknya guys kalau misalkan lu pakai kazuha lu pakai kazuha kan lu kayak terbang dulu skill ya biar dia si yang birunya tuh nggak kemana-mana si galupin Frost nah ini lu cabut ke sini set balik lucky lagi-nya ini juga lupa pakai skill Arie Cino kan bodo oke berarti salah ya kita ulang lagi ini dulu kocak nah set Baik banget anjay subuh pah Hai banget gila aduh gokil sih sakit banget anjir main melking itu sakit banget gila sih sebarang Cino ya lanjut eh berarti Ini sumpah frustraya banget coy Ya segala kena Hmm salah gue Wuhh, Fatio Pratis lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sorry ya kalo berantakan ya second half nya ya Agak agak masih kaku nih igone first try soalnya Lanjut dengan skill kita ambil ini lawannya mana nih gue lupa anjir lawannya coba deh Oke ini 12-2 nih ya lawannya copelia copelius Ini agak annoying banget karena kita dipaksa menari ya untuk dodge kanan kiri melawan si copelia copelius ini cuy ya Apalagi mainnya pake Arlecino gak bisa di heal jadi harus main santai banget Jadi mungkin gue bakal lebih sabar gitu ya Dan mungkin cryo shot nya keluar dulu guys Dan aman tunggu mereka cabut baru masuk gas Gas Hati-hati So bisa jangan kalau start Arlecino jadi kita harus pake ulti gitu Kenapa pake ulti Kita berantakan protasi combo Arlecino nya cuy Setengah darah lumayan lah Masih punya ulti buat next chamber ini second half nya apa nih lawanan Wow Siu berkata Siu berkata Siu berkata Siu berkata Siu berkata Oh ini si lektor ya Malamannya ya Wah Hmm Woh Kisah biasa Woh closely Woh 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 Aduh, tau gue sekarat coy Waduh, gue gak denger sedap nih Amit doang cuy, berhatiin Atau pengen kazu ga sih, bener ya Aduh, bisa ya Gokil coy Amang agak berat kalo ga ada kazuha second halfnya Cuma bisa lah dipaksain ya Ini pada sekarat lagi coy, kayaknya gue bakal ambil memulihkan hp aja Ya, biar aman disini cuy Ini mau lakukan apa Apakah ini mudah ya Sepertinya ya Ya, biar aman disini Ya, biar aman disini Ya, biar aman disini Ya, biar aman disini Ya, aman disini Ya, aman disini Ya, aman disini Ya, masih semenit lah Gampang lah Untuk 12.3 nya Gak sulit Ya, gampang Gampang banget cinta katanya Libetnya mungkin di 12.2 aja Itu kalo misalkan lu gak bawa spesifik karakter yang membuat mempermudah aja Kayak misalkan 12.2 tuh ya Ya, second halfnya kazuha disitu enak Subcross gitu ya Terus kayak lawan Coppelia Ya, kalo skill UGG Cuma gak masalah sebenernya Cuma kalo mau aman bawa zongli Kayak gitu ya Apalagi lumayannya main arrechino kan ya Eh, ruangan satu juga gampang lah Ini bisa dibantai-bantai Ini juga arrechino gue 1 menit Ya, gak lama-lama banget Dan by the way Untuk sharing buildnya disini Sengaja nih Untuk video kali ini spesial Gue pake Apa ya kasarnya Ya, weapon-weapon yang murah lah Ya misalkan Ya walaupun udah R5 anyway ya Dan ini bagus juga Hu Tao Dragon Seben R5 Falvonius Warbow R5 Sacrificial Ini pake The Catch Ya, untuk Xiangling Hu Tao Yalan Xinchu Kemudian juga Tadi arrechino gue Pake Wetessel Kemudian juga Dari Kea-nya Falvonius Rosaria-nya Falvonius Bennett-nya tapi pake Aquila ya Belum gue ganti tadi Selalu lupa Artifaknya juga sama Gak ada yang gue ubah Seperti yang gue share di konten-konten sebelumnya Hu Tao pake Crimson Yalan-nya Emblem King-Q-nya Emblem Pada Emblem semua tiga-tiganya Kemudian untuk Arrechino-nya pake Gladiator Mainnya Pyro Attack Crit Tapi untuk Bennett-nya Disini gue pake Instructor Kenapa? Karena gue tambahin Elemental Master-nya Rechino Karena dia bisa konsisten melt juga Kalau misalkan Musuhnya di area Rosaria ya Elemental Brust Rosaria Itu enak banget Bisa konsisten melt Seperti yang kalian lihat tadi Pas lawan Coppelius ya Enak banget Untuk Rosaria-nya Gue tuh build-nya pake Noblesse Ya Untuk si Kayaknya asal aja Gladi Blizzard Asal airnya Memenuhi syarat aja Seperti itu ya So Seperti itu Untuk Abyss sekarang Difficulty-nya Gue rasa Masih gak terlalu sulit Ya Masih biasa aja Mungkin bakal lebih sulit Kalau misalkan Ada si Cryo-cryo shield Yang nyebelin itu loh Sama si yang Siapa namanya Gue lupa tuh Yang Lector Yang Cryo Tapi sama yang Hydro Di combo itu bakal nyebelin banget Tapi so far ini Masih bisa kalian Ketasi lah Masih bisa easy peasy Ya Kita ambil dulu hadiahnya Dan nanti Bakal gue lanjut lagi Di live stream Kita bakal coba Caga ca gitu ya Siapa tau keluar C1 Arles Chino Biar normal attack gue Gak keganggu Gak goyang Seperti itu temen-temen ya Semoga kalian suka Videonya Dan semoga Abyss juga mudah Gue Kalahari Sign out See you on the next video Bye bye